Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Widya Fusumawardani Nah, pada video kali ini kita kembali membahas tentang pelajaran ya Jadi, kita akan membahas materi yang ada di kelas 7 Yaitu yang ada pada bab terakhir, yaitu bab 6 Nah, materi pada bab 6 ini berjudul Karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI Ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai Ada yang harus kalian sediakan Yaitu kalian harus menyediakan buku dan penak Supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini Tidak terbuang sia-sia Nah, terakhir sebelum kita mulai Jangan lupa berdoa dulu ya Langsung aja yuk, kita lihat materinya Nah, ini materi yang pertama ya Kita akan membahas dulu Ataupun kita harus mencari tahu dulu Mengenai bagaimana sih perjuangan menuju NKRI ini Nah, gimana nih prosesnya Gimana caranya sampai Indonesia ini bisa merdeka Nah, kita akan bahas pada video kali ini Ya, sebelumnya kalian bisa lihat dulu Gambar yang ada di samping Ya, gambar ini Nah, ini merupakan Gambar dari perjuangan rakyat Surabaya Untuk mempertahankan kemerdekaan Ya, ini diambil sekitar pada tanggal 10 November Tahun 1945 Nah, jadi 10 November ini kan kita sudah merdeka ya Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Tapi setelah kita merdeka Masih banyak juga Bentuk-bentuk serangan ya Dari bangsa-bangsa lain yang berusaha Untuk tetap masuk ke Indonesia Dan untuk menjajah Nah, pada proses ini Di sini kita berusaha kuat Untuk mempertahankan Kemerdekaan yang sudah kita Proklamasikan sebelumnya Seperti itu Nah, sekarang kita bahas Gimana sampai kita bisa Untuk memproklamasikan kemerdekaan Nah, di sini Kita lihat ya Bahwa kelahiran NKRI itu Atau kelahiran Indonesia Dimulai sejak Jepang menyerah Tanpa syarat kepada sekutu Nah, siapa sekutu Jepang pada saat itu? Yang menjadi sekutu Jepang pada saat itu adalah Amerika dan Inggris Ya, nah kemudian Amerika dan Inggris ini Mereka bekerja sama Untuk menyerang Jepang Mereka mengebom dua kota terpenting Yang ada di Jepang Yaitu kota Hiroshima Dan Nagasaki Nah, setelah kota Hiroshima Dan Nagasaki itu dibom Jepang ini Sudah dalam kondisi yang lemah Nah, saat Jepang dalam kondisi lemah itu Kemudian dalam situasi tersebut Golongan muda Mendesak golongan tua Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Ya, jadi pada saat itu Golongan muda ini Dia begitu pinter Untuk melihat situasi Nah, menurut mereka Inilah situasi yang tepat Untuk memproklamasikan Kemerdekaannya Oke, sampai sini paham ya Nah, sekarang kita lanjut Nah, tadi ya Kita sudah tahu bahwa Golongan muda Mendesak golongan tua Untuk cepat memproklamasikan Kemerdekaan Nah, proses desakan itu Dikenal dengan Peristiwa Rengas Dengklok Nah, sekarang saya mau bertanya Apakah kamu tahu Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Kalau belum tahu Kita bahas di sini ya Nah, jadi Peristiwa Rengas Dengklok itu Yaitu proses peristiwa Yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Berarti sehari sebelum kita merdeka ya Nah, di sini Golongan muda ini Membawa secara paksa Golongan tua Ke Rengas Dengklok Untuk mendesak Agar proklamasi cepat dilaksanakan Nah, pertanyaannya Kenapa Golongan muda Harus membawa Golongan tua Ke Rengas Dengklok Untuk berbicara mengenai Proklamasi tersebut Karena Kalau Dibicarakan di Jakarta Ya, takutnya Itu sudah bocor Karena pada saat itu Di Jakarta masih ada Tentara-tentara Jepang Yang duduk di Jakarta Ya Jadi, supaya itu tidak bocor Jadi, dibawalah ke Rengas Dengklok Yang mana Rengas Dengklok ini Merupakan daerah yang sepi Sehingga disitulah Mereka berdiskusi Sampai Golongan tua setuju Untuk melaksanakan Kemerdekaan Nah, selanjutnya Setelah sudah Ada kata sepakat Dengan golongan muda Mereka sepakat Untuk melaksanakan Proklamasi Ya, pada saat itu juga Jadi, saat itu Mereka Kembali lagi Ke Jakarta Untuk langsung Menyusun teks Proklamasi Ya, teks Proklamasi itu Disusun di Kediaman Laksamana Maeda Laksamana Muda Maeda Yaitu Di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Jakarta Nah, ini dia Rancangan teks Proklamasi Yang disusun Pada saat itu ya Di rumah Ataupun di Kediaman Laksamana Muda Maeda Di Jalan Imam Bonjol Nah, kita bisa lihat Di sini Ada Di dalam proklamasi Ada kalimat Kami Bangsa Indonesia Ya Nah, pada saat itu Ya, sebelum diketik Itu masih tertulis Kami Rakyat Indonesia Ya Jadi kan yang mengetik Tekst Proklamasi ini Kan adalah Sayuti Malik Ya, sebelum diketik Itu masih berupa Coretan-coretan aja Gitu Jadi masih di-sket saja Kira-kira apa Yang mau dijadikan Rumusan Proklamasi Ya Nah, siapa yang Merubah kalimat ini Jadi kalimat ini Disempurnakan oleh Ahmad Subarjo Ya Jadi Ahmad Subarjo lah Yang merombak Ataupun menyempurnakan Ataupun mengganti ya Dari kalimat Kami Rakyat Indonesia Diganti menjadi Kami Bangsa Indonesia Nah, selanjutnya Ada lagi yang diganti Yaitu Hal-hal mengenai Kalian lihat ya Di sini ada Di dalam paragraf kedua Sebelumnya Itu adalah Bunginya Hal-hal mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diserenggarakan Dengan cara Yang secermat-cermatnya Serta dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Nah, kalimat Nah, kalimat proklamasi Sekarang Yang sering kalian Dengarkan Itu sudah Dirombak Ataupun yang sudah Dirubahnya Yang sudah sahnya ya Sebelumnya Paragraf keduanya itu Berbunyi-bunyinya Seperti ini ya Nah, ini sebelumnya Dan kemudian Sudah dirombak Ataupun Diganti Seperti itu ya Nah, kalimat ini Digabungkan Dan disempurnakan Oleh Muhammad Hatta Seperti itu Nah, selanjutnya Kita lihat lagi Siapa aja Si tokoh Di balik Proses perumusan Teks proklamasi ini ya Siapa yang Berjuang Dan berperan penting Dalam proses Perumusan Teks proklamasi ini Kita lihat Disini Ada Beberapa nama ya Yaitu Yang pertama Adalah Yang dikenal Dengan nama Sukarni Ya Jadi Sukarni ini Dia berperan Dia mengusulkan Agar Sukarno Hatta Yang menandatangani Teks proklamasi Tapi Dengan catatan Tandatangannya Menggunakan Atas nama Bangsa Indonesia Seperti itu ya Jadi Setelah Teks proklamasi ini Disusun Mereka bingung Siapa yang harus Menandatangani Sebelumnya Mereka punya ide Bahwa Yang menandatanganinya Itu adalah Beberapa orang Yang datang Pada Proses penyusunan itu Ya Nah kalau Seperti itu kan Banyak nih Yang menandatanganinya Jadi Sukarni Ini dia punya ide Bagaimana Kalau yang menandatanganinya Itu adalah Sukarno Dan Hatta Saja Tapi Dengan Catatan Atas Nama Bangsa Indonesia Istilahnya Sebagai Perwakilan Atas Nama Bangsa Indonesia Yang langsung Ditandatangani Oleh Sukarno Dan Hatta Seperti itu Ya Nah selanjutnya Nama yang kedua Yaitu kita kenal Yaitu namanya Adalah Sayuti Melik Siaplah Sayuti Melik Dan apa perannya Jadi Sayuti Melik ini Dia berperan Dalam mengetik Teks proklamasi Berdasarkan Perubahan yang ada Ya Nah Apa aja Perubahan yang ada Dalam teks proklamasi Sampai teks itu Berhasil Dirumuskan Dirumuskan dan dibacakan Nah ini dia Beberapa perubahan Yang ada Dalam redaksi Teks proklamasi Ya Yang pertama Ada kalimat Tempoh Kata tempoh Diganti menjadi Tempo Ya Jadi tidak Pakai H Ya hanya ini Dihilangkan Jadi mengganti Jadi diganti Menjadi Tempo Saja Seperti itu Nah yang kedua Wakil bangsa Indonesia Ini dirubah menjadi Atas nama Bangsa Indonesia Seperti itu Dan yang terakhir Pada penulisan tanggalnya Juga dirubah Nah sebelumnya Saat masih di sketch aja Itu tulisannya Jakarta 17 Ini maksud saya 08 ya Dan 5 Nah setelah dirubah Jadi Jakarta Hari 17 Bulan 08 Dan tahun 05 Jadi setelah dirubah Ya Itu penulisan tanggalnya Dipecah Antara harinya Bulannya Dan tahunnya Oke Seperti itu ya Nah selanjutnya Kita lihat lagi Disini Bahwa Teks proklamasi itu Sebenarnya Proses penyusunannya itu Disusun dalam Keadaan Yang genting Ya Kenapa genting? Karena kan cuman Dilakukan beberapa jam saja Seperti itu ya Dan mendesak Genting dan mendesak Tapi Bukan berarti Teks proklamasi ini Tidak memiliki Legalitas dan Makna yang mendalam Ya Walaupun Teks proklamasi ini Disusun dalam Keadaan yang mendesak Tapi Teks proklamasi ini Dia memiliki Makna yang Begitu dalam Ya Makna yang Begitu mendalam Nah Sekarang kita lihat Apa aja Makna proklamasi Yang dapat kita Telaah Dari berbagai aspek Ya Nah Yang pertama Kita lihat Dari segi Hukumnya Ya Dari aspek hukum Adanya proklamasi Ini menandakan Bahwa Telah dihapuskannya Hukum kolonial Ataupun hukum Belanda ya Dan diganti Dengan hukum Nasional Nah Setelah ada proklamasi Ini menyatakan Bahwa Stop Kita sudah Tidak lagi Menggunakan Hukum-hukum Kolonial Namun Kita sekarang Sudah memiliki Konstitusi lagi Konstitusi yang Sudah resmi Yaitu UUD 1945 Nah Sekarang Kita lihat Dari aspek Yang kedua Yaitu Adalah Aspek Historis Nah Dilihat Dari aspek Historis Ataupun Sejarah Proklamasi Ini Menandakan Bahwa Berakhirnya Segala Bentuk Penjajahan Yang ada Di Indonesia Dan Mengawali Ataupun Berawal Dari Kemerdekaan Ataupun Munculnya Ataupun Mulainya Kemerdekaan Di Indonesia Seperti itu Nah Sekarang Kita lihat lagi Makna yang ketiga Itu Dari aspek Sosiologis Nah Dari aspek Sosiologis Kita lihat Bahwa Makna Proklamasi Ini Merubah Kondisi Indonesia Dari bangsa Yang terjajah Menjadi Bangsa Yang merdeka Nah Pasti Banyak Perbedaan Perbedaan Kehidupan Pada saat Kehidupan Zaman Terjajah Dan Kehidupan Pada saat Sudah Merdeka Nah Jadi Proklamasi Ini Juga memiliki Dampaknya Ya Maknanya Dilihat Dari aspek Sosiologis Mengubah Indonesia Dari bangsa Yang terjajah Menjadi Bangsa Yang sekarang Merdeka Seperti itu Nah Sekarang Kita lihat Lagi Aspek Yang keempat Ini Adalah Aspek Kultural Ya Nah Maksudnya Dari aspek Kultural Proklamasi Ini Menghilangkan Golongan Pribumi Menjadi Bangsa Yang mengakui Persamaan Derajat Persamaan Harkat Derajat Dan Mertabat Manusia Jadi Disini Sudah Tidak Ada lagi Penggolongan Penggolongan Manusia Pada Setelah Kita Memproklamasikan Kemerdekaan Ataupun Setelah Proklamasi Ini Ada Dan Seluruh Manusia Sekarang Sudah Dipandang Sama Sudah Ada Persamaan Harkat Derajat Dan Mertabat Manusia Seperti itu Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Aspek Yang Kelima Yaitu Ada Aspek Politis Nah Dilihat Dari Aspek Politis Proklamasi Ini Memiliki Makna Yaitu Menyatakan Bahwa Indonesia Adalah Sekarang Bangsa Yang Berdaulat Kita Sudah Berdaulat Kita Sudah Bisa Kita Sudah Mampu Dan Kita Bisa Bisa Untuk Menentukan Kehidupan Kita Sendiri Tanpa Ada Campur Tangan Dan Tekanan Dari Bangsa Bangsa Lain Seperti itu Dan Yang Terakhir Aspek Yang Keenam Yaitu Ada Aspek Spiritual Perlu Kita Pahami Bahwa Proklamasi Ini Yang Proklamasi Yang ada Ini Merupakan Proklamasi Yang Diperoleh Merupakan Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jadi Walaupun Kita Berjuang Tapi Kita Juga Tidak Lupa Berdoa Seperti itu Jadi Secara Tidak Langsung Kalau Kita Sadari Bahwa Kemerdekaan Indonesia Ini Juga Ada Berkatnya Dari Tuhan Jadi Ada Bantuan Dari Tuhan Tuhan Meridoi Bahwa Indonesia Merdeka Seperti itu Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Kita Masuk Ke Bagian Yang Kedua Ya Masih Bagian A Tapi Yang Kedua Kita Sekarang Akan Membahas Mengenai Pengertian Daerah Dalam Kerangka NKRI Nah Proklamasi Kemerdekaan Merupakan Awal Dibentuknya NKRI Ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Proklamasi Ini Begitu Besar Dampak Dan Manfaatnya Untuk Indonesia Nah Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Di dalam UUD Tahun 1945 Menyatakan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik Nah Jadi Kita Lihat Di sini Ada Peta Indonesia Coba Ke Papua Jadi Pasti Kalian Sudah Tahu Bahwa Indonesia Ini Merupakan Negara Yang Terdiri Dari Beberapa Pulau Yang Disatukan Menjadi Satu Seperti Itu Nah Selanjutnya Berdasarkan Gambar Peta Indonesia Sebelumnya Yang Sudah Kita Amati Tadi Bahwa Kita Melihat Indonesia Ini Sebenarnya Terdiri Dari Banyak Pulau Dan Begitu Luas Nah Dalam Perkembangannya Mengingat Luasnya Wilayah Negara Kita Jadi Urusan Pemerintahan Yang Semakin Kompleks Dan Jumlah Warga Negara Yang Semakin Banyak Dan Heterogen Maka Dilaksanakan Yaitu Ada Namanya Asas Otonomi Dan Tugas Bantuan Jadi Setiap Daerah Itu Diberikan Otonomi Daerah Atau Maksudnya Setiap Daerah Itu Diperbolehkan Untuk Mengurus Kepentingan Daerah Ataupun Mengurus Urusan Rumah Tangga Daerahnya Masing-masing Seperti Itu Nah Jadi Di dalam Pasal 18 18a Dan 18b Di dalam UUD 1945 Menegaskan Bahwa NKRI Ini Adalah Negara Kesatuan Dengan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Berasaskan Desentralisasi Dekonsentralisasi Dan Tugas Bantuan Nah Ketiga hal ini Desentralisasi Dekonsentralisasi Dan tugas Bantuan ini Disebut juga Atau merupakan Wewenang Wwenang Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Nah Sekarang kita Bahas Apa Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Ketiga Hal ini Sebenarnya Apa Yang dimaksud Dengan Desentralisasi Dekonsentralisasi Dan tugas Bantuan Ini Nah Sekarang kita Bahas Nah Sekarang kita Masuk Pembahasan Mengenai Desentralisasi Kita harus Tahu dulu Apa Arti Dan Apa Yang dimaksud Dengan Desentralisasi Jadi Desentralisasi Ini Penyerahan Kewenangan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah Jadi Bentuk Aplikasi Desentralisasi Ini Yalah Pelaksanaan Otonomi Daerah Jadi Setiap Daerah Itu Diperbolehkan Mengurus Rumah Tangga Daerahnya Masing-masing Tapi Harus Berdasarkan Aturan Pusat Yang telah Dikeluarkan Seperti Itu Contoh Dari Desentralisasi Ini Apa Ya Ataupun Contoh Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Ini Apa Nah Sekarang Kita Lihat Disini Contohnya Dinas Pendidikan Menjadi Pengatur Bagaimana Pola Pendidikan Yang Akan Dijalankan Di Daerah Seperti Itu Jadi Dari Kementerian Pendidikan Dia Memberikan Tugas Ke Dinas Pendidikan Di Masing-masing Daerah Baik Daerah Provinsi Ataupun Daerah Kota Ataupun Kabupaten Untuk Mengatur Bagaimana Sistem Dan Pola Pendidikannya Di Daerah Itu Ya Nah Ini Yang Menyebabkan Beberapa Pola Pendidikan Ataupun Aturan Aturan Dasar Aturan Aturan Mengenai Pendidikan Yang Ada Di Setiap Daerah Itu Sedikit Ada Yang Berbeda Nah Ini Yang Menyebabkannya Adalah Pola Dari Desentralisasi Ini Contohnya Seperti Itu Ya Nah Selain Dinas Pendidikan Masih Banyak Contohnya Itu Ada Dinas Perekonomian Dinas Perekonomian Mereka Membentuk Bagaimana Caranya Agar UMKM Di Daerahnya Itu Maju Jadi Setiap Dinas Itu Punya Aturan Yang Berbeda Dengan Dinas Dinas Di Kota Yang Lain Seperti Itu Untuk Memajukan UMKM Yang Ada Di Kotanya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lanjut Kita Akan Membahas Mengenai Dekonsentralisasi Tadi Desentralisasi Sekarang Kita Bahas Mengenai Dekonsentralisasi Apa Itu Dekonsentralisasi Yaitu Pelimpahan WN Administrasi Dari Suatu Pemerintah Pusat Kepada Pejabat Daerah Contohnya Penyelenggaraan Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan Lain Lain Seperti Itu Nah Jadi Gimana Caranya Untuk Mengurus Urusan Mengenai Perhubungan Yang ada Di setiap Daerah Jadi Itu Kan Masih Berbentuk Administrasi Surat Menyurat Seperti Itu Jadi Tidak Mungkin Di setiap Daerah Kita Langsung Mengurus Ke pusat Nah Itu Jauh Banget Dan Panjang Banget Urusannya Jadi Sebagai Bentuk Perpanjang Tanganan Pemerintah Pusat Ini Sebagai Bentuk Perpanjang Tanganan Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Itu Meminta Kepada Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan Tugas Itu Di Daerahnya Seperti Itu Nah Di Sini Masih Ataupun Hanya Sekedar Wewenang Yang Bersifat Administrasi Contohnya Tadi Penyelenggaran Misalnya Pengecekan Kendaraan Bermotor Seperti Itu Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Seperti Itu Nah Sekarang Kita lanjut Lagi Yang Ketiga Itu Adalah Tugas Bantuan Nah Tugas Bantuan Ini Maksudnya Penugasan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Tertentu Ya Siapa Yang Memberi Tugas Yaitu Bisa Dari Kepala Daerah Ada Dari Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten Ya Ada Dari Kabupaten Kepada Desa Ya Jadi Dari Tingkat Atas Ke Tingkat Bawahan Satu Tingkat Bawahnya Seperti Itu Contoh Dari Tugas Bantuan Ini Adalah Pelaksanaan Pemilu Ya Nah Saya Harap Kalian Paham Ya Apa Aja Yang Dimaksud Dan Contoh-contohnya Dari Desentralisasi Dekonsentralisasi Dan Tugas Bantuan Untuk Teman-teman Dan Adik-adik Yang Masih Belum Paham Dan Masih Ada Pertanyaan Boleh Langsung Tanya Dan Ketik Di Kolom Komentar Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Ke Pembahasan Selanjutnya Nah Kita Akan Membahas Bagian B Yang Pertama Yaitu Mengenai Peran Daerah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nah Perlu Kita Ketahui Bahwa Kedatangan Bangsa Portugis Belanda Dan Jepang Ke Wilayah Indonesia Yang Bertujuan Untuk Melakukan Penjajahan Sebenarnya Mereka Itu Mendapatkan Perlawanan Dari Bangsa Indonesia Yang Ada Di Setiap Daerahnya Nah Jadi Dari Hal Ini Kita Mengetahui Bahwa Proses Untuk Memerdekakan Indonesia Itu Dilakukan Oleh Seluruh Daerah Yang Ada Di Indonesia Jadi Proses Pembelaan Atau Pewujudan Indonesia Ini Merdeka Bukan Dilakukan Oleh Satu Daerah Saja Melainkan Seluruh Daerah Berpartisipasi Untuk Membuat Indonesia Ini Agar Merdeka Nah Kita Lihat Disini Ada Beberapa Daerah Dengan Pahlawan Nasional Masing-masing Pahlawan Nasional Ini Yang Sebagai Komando Awal Komando Di tingkat Awal Untuk Proses Perlawanan Terhadap Para Penjajah Pada saat Itu Kita Lihat Di Maluku Ini dipimpin Oleh Sultan Harun Di Aceh Itu Ada Cudnyakdin Dan Tengku Umar Dan Lain-lain Di Sumatera Utara Ada Raja Sisinga Manggaraja Kalimantan Ada Pangeran Antasari Dan Sulawesi Ada Sultan Hasanuddin Nah Ini Yang Ada Disini Hanya Beberapa Contoh Pahlawan Yang Ada Di setiap Daerahnya Namun Di setiap Daerah Pasti Ada Lebih Dari Satu Pahlawan Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Kita Membahas Mengenai Peran Daerah Dalam Kerangka NKRI Saat Ini Nah Sekarang Kita Lihat Gambar Yang Ada Pada Layar Ini Adalah Gambar Apa Nah Ini Merupakan Gambar Pengeboran Lepas Pantai Di Riau Nah Gambar Ini Merupakan Sebagian Kecil Aja Kekayaan Dan Keindahan Alam Yang Indonesia Indonesia Ini Sebenarnya Merupakan Negara Dengan Wilayah Yang Sangat Luas Nah Selanjutnya Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Di Dalam UUD 1945 Ini Menegaskan Bahwa Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat Nah Maksud Kalimat Dikuasai Ini Apa Maksudnya Adalah Negara Ini Memiliki Kekuasaan Untuk Mengatur Bumi Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Jadi Kekuasaan Untuk Mengatur Oleh Negara Ini Dimaksud Agar Kemakmuran Rakyat Itu Benar-benar Tercapai Kemakmuran Ini Untuk Diwujudkan Bagi Seluruh Rapisan Yang Ada Di Indonesia Bukan Untuk Perorangan Atau Golongan Ataupun Daerah Tertentu Ya Nah Jadi Kekuasaan Untuk Mengatur Bumi Dan Kekayaan Alam Ini Harus Benar-benar Dipahami Supaya Tidak Disalah Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Atau Golongan Seperti Itu Ya Ini Maksud Dari Kalimat Dikuasai Di Dalam Undang Peraturan Ini Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Bagian Yang C Yaitu Mempertahankan NKRI Bagaimana Cara Kita Untuk Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Yang Mana Para Pahlawan Kita Sudah Berjuang Begitu Hebat Untuk Memerdekakan Indonesia Nah Sekarang PR Untuk Kita Yaitu Bagaimana Cara Kita Untuk Terus Mempertahankan Indonesia Ini Seperti Itu Nah Sekarang Kita Ketahui Dulu Bahwa Kelahiran Bangsa Indonesia Itu Ditandai Dengan Dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Ya Nah Ini ada Beberapa Cara Yang bisa Digunakan Untuk Terus Mempertahankan NKRI Yaitu Yang Pertama Kita Harus Menjauhkan Sikap Etnocentrisme Ya Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Sikap Etnocentrisme Ini Yaitu Sikap Etnocentrisme Yaitu Sikap Yang Menganggap Budaya Daerahnya Sebagai Budaya Yang Paling Tinggi Ya Dan Dia Merendahkan Daerah Lain Nah Itu Tidak Boleh Ya Masa Kalian Menganggap Daerah Kalian Lebih Tinggi Dan Kalian Merendahkan Lain Nah Padahal Indonesia Ini Terdiri Dari Berbagai Macam Daerah Ya Semuanya Sama Semuanya Memiliki Keunikan Dan Keindahan Masing-masing Jadi Kita Tidak Boleh Memandang Rendah Bangsa Lain Dan Meninggikan Bangsa Kita Nah Itu Merupakan Sikap Dari Etnocentrisme Jadi Sikap Etnocentrisme Ini Yaitu Sikap Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Ini Sikap Yang Negatif Sangat Tidak Boleh Untuk Dilakukan Seperti Itu Jadi Kita Harus Menjauhkannya Kita Harus Menjauhkan Sikap Etnocentrisme Ini Dan Yang Kedua Kita Harus Meningkatkan Upaya Bela Negara Untuk Menjaga Pertahanan Dan Keamanan Nasional Gimana Cara Untuk Meningkatkan Upaya Bela Negara Ini Salah Satunya Kalian Harus Tahu Seluk Beluk Negara Indonesia Keunikan Negara Indonesia Kekayaan Negara Indonesia Seperti Itu Supaya Kita Tidak Bisa Dibodohi Oleh Bangsa Lain Nah Sekarang Penjajahan Itu Sudah Tidak Lagi Menggunakan Senjata Tapi Penjajahan Zaman Global Ini Sudah Bisa Masuk Menggunakan Pemikiran Dan Ilmu Pengetahuan Seperti Itu Jadi Kalian Harus Tetap Meningkatkan Upaya Bela Negara Kalian Salah Satunya Dengan Cara Belajar PPKN Nah Mungkin Itu Dulu Informasi Yang Bisa Kita Bahas Sama Sama Ya Ini Merupakan Rangkuman Yang Ada Di Dalam Bab 6 Kelas 7 Jangan Lupa Untuk Terus Belajar Jangan Lupa Untuk Diulang Terus Materinya Supaya Kalian Lancar Dan Bisa Menjawab Pertanyaan Dan Supaya Wawasan Kalian Semakin Luas Menjadi Anak Yang Cerdas Dan Pintar Dan Berguna Untuk Bangsa Dan Negara Ini Nah Sebelum Saya Tutup Saya Mohon Dukungannya Untuk Channel Ini Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Dishare Ke Sosial Media Yang Kalian Punya Supaya Kita Bisa Belajar Bersama Akhir Kata Saya Ucapkan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh